Hari ini kita akan belajar kembali kebenaran firman Tuhan Kita akan buka bersama-sama di satu raja-raja fasal yang ke-13 Mulai at yang pertama Sedang Yerobiam berdiri di atas mesbah itu Sambil membakar korban Maka atas perintah Tuhan Datanglah seorang abdialah Dari Yehuda ke Betel Dengerin baik-baik Bapak Ibu Ini Yerobiam Ini mempersembahkan korban Membakar korban itu bukan untuk Tuhan Tapi Dia bikin ibadah lain Dia naruh anak lembumas Di perbatasan antara Israel Utara dan Yerusalem Karena takut Orang-orang Israel Utara setiap tahun harus mempersembahkan korban Ke Yerusalem takut ngikutin dan tertarik kepada apa yang ada dilakukan di Yerusalem Besok kita akan bahas tentang Yerobiam Dan pecahnya kerajaan Salomo Kenapa sampai ini terjadi? Kita besok akan bahas detail tentang Yerobiam bin Nebat Bapak Ibu Setelah Yerobiam ini bikin dosa Bikin pelanggaran dan membuat bangsa Israel bejat hidupnya jatuh dalam dosa Tetap Tuhan itu sayang sama umat Tuhan itu peduli dengan orang-orang Israel Tuhan selalu bangkitin nabi-nabi yang luar biasa Imam-imam Allah yang luar biasa Untuk memberi peringatan Supaya bangsa itu tidak dimusnahkan oleh Tuhan Supaya berbalik kepada jalannya Tuhan Bapak Ibu banyak diantara kita Kalau bikin dosa dan pelanggaran Tuhan tetap sayang Tuhan kadang itu peringatin kita Lewat firman yang kita dengar Lewat postingan orang Lewat media sosial Lewat siapapun Lewat gembalamu Lewat temanmu Lewat pendetamu Tiba-tiba Engkau merasa ditegur Ditemplak Dinasehati Rasanya tidak enak Ada yang tidak enak Artinya itu sayang sama kamu Peringatin Bahwa setiap jalanmu sudah tidak benar di hadapan Tuhan Kalau kamu jalan terus Ujungnya nanti kamu akan ketemu binasaan Kebinasaan yang kekal Makanya Tuhan selalu peringatin kita Tuhan itu panjang sabarnya luar biasa Menunggu kita Sabar menanti kita Sampai kita itu berubah dan bertobat Makanya Selama hari ini kau dengar firman Tuhan Dan posisimu lagi melakukan dosa dan pelanggaran Bertobat Sadar diri dan berubah Jangan sampai nanti kita berurusan dengan Tuhan Setelah kematian sudah telat Waktunya Waktu bertobatnya sudah telat Hari ini selama kau dengar firman Ambil keputusan untuk berubah Ikut Tuhan Tuhan sayang sama orang Israel Tuhan sayang sama umatnya Tuhan sayang sama kita Makanya ketika kita bikin dosa dan pelanggaran Selalu diperingatkan Bangsa Israel Diperingatkan oleh Tuhan Terutama Yerobiam Ini diperingatkan oleh Tuhan Nanti kita akan lihat Yerobiam itu sebenarnya melihat Kuasa Tuhan begitu Paul dan dasar Tapi karena hatinya begitu degil dan jahat Hatinya penuh dengan hawa nafsu dan keinginan Daging Akhirnya tetap melakukan hal yang berdosa dihadapan Tuhan Sehingga membuat bangsa Israel tambah berdosa dihadapan Tuhan Bapak Ibu Selama kau dengar firman Masih bisa Menikmatin berkat Tuhan Hidup sehat Menikmatin anugerah kelimpahan Beri waktumu untuk Tuhan Tidak ada yang lain Kecuali kita itu Beri hati kita hidup kita untuk Tuhan Kita bisa lakukan segala macam Kalau toh ujungnya Hanya menghancurkan hidup kita Tidak ada gunanya sama sekali Yang kita mau utamakan adalah Tuhan Hidup kita hanya untuk menyenangkan Tuhan Bukan untuk yang lain Bukan untuk kepuasan diri kita sendiri Bukan untuk memuaskan keinginan daging dan segala hawa nafsunya Karena daging dan segala hawa nafsunya ini Tidak bisa dipuaskan oleh apa-apa Dunia dikasih pun tidak akan pernah memuaskan Seluruh uang, semua harta, benda dikasihkan kepada daging kita ini Daging tidak akan pernah puas Daging ini puas kalau kita ini ngalami Tuhan Dan bertemu dengan Tuhan Hari ini kau dengar firman Yang menemplak, menegur Rasanya mengorek hatimu sampai kedalaman batinmu Rasanya kau benar-benar perlu sadar dan bertobat Ambil keputusan untuk berubah Ngikut Tuhan, berjalan sama Tuhan Setiap hari Tuhan akan lakukan pemulihan Dan Tuhan akan membawa hidup mengalami breakthrough dan terobosan yang begitu dasyat dan powerful Kita akan lanjut, ayat yang kedua Lalu atas perintah Tuhan Berserulah orang itu terhadap mesbah Katanya, hei mesbah Hei mesbah Beginlah firman Tuhan Bahwasannya seorang anak akan lahir pada keluarga Daud Yosia namanya Ia akan menyembelih di atasmu imam-imam bukit pengorbanan yang membakar korban di atasmu Juga tulang-tulang manusia akan dibakar di atasmu Kalau gak ada pertobatan Kalau gak ada kesadaran diri untuk cari Tuhan Ujungnya akan ketemu dengan kebinasaan Makanya upah dosa adalah maut Makanya sebelum dapat upahnya harus bertobat Sadar diri Allah itu setia dan adil Dia mengampuni dosa dan pelanggaran kita Dulu engkau melakukan kejahatan kayak apapun Jahatmu kayak apapun Busuk hatimu kayak apapun Melakukan apapun juga Yang gak benar di hadapan Tuhan Sadar diri bertobat Sadar diri bertobat Kalau tidak engkau akan ketemu kebinasaan Abdi Allah ini memperingatkan Sama Yerobiam Kalau engkau gak bertobat Kalau engkau gak sadar diri Nanti akan muncul lahir dari keluarga Daud Namanya Yosia Dia akan menyembelih di atasmu imam-imam pengorbanan Yang membakar korban Juga telur-telur manusia akan dibakar di atasnya Itu harusnya Kalau sudah dapat peringatan kata Tuhan Ini real kata Tuhan Ini hamba Tuhan Abdi Allah ini benar-benar dengerin suara Tuhan Punya otoritas dan kuasa Tapi banyak hari ini orang Mengatasnamakan Tuhan Hanya membuat keuntungan diri sendiri Menjual firman Pakai firman untuk kepuasanya diri Pakai atas nama Tuhan Gak memiliki kuasa dan otoritas Ini Abdi Allah benar-benar disertain Tuhan Dia memiliki kuasa Dia memiliki otoritas yang begitu besar Kita akan lihat Lanjutnya Ayat yang ketiga Pada waktu itu juga Ia memberitahukan suatu tanda ajaib Katanya Inilah tanda ajaib Bahwa Tuhan telah berfirman Bahwasannya mezbah itu akan pecah Sehingga tercurah abu diatasnya Demi Raja Yerobia mendengar perkataan Abdi Allah yang disuruhkan terhadap mezbah itu Betul Ia mengulurkan tangannya diatas mezbah dan berkata Tangkaplah dia Tetapi tangan yang diulurkannya terhadap orang itu Mas menjadi kejang sehingga tidak dapat ditariknya kembali Orang itu kalau sudah keras kepala Sudah selalu Ngeyel Merasa benar sendiri Sudah diperingatin Tidak mau sadar Yerobia Diperingatin oleh hamba Allah ini Abdi Allah ini Kalau kamu tidak bertobat Nanti Engkau berurusan dengan Tuhan Bukannya sadar diri dan bertobat Malah tangkaplah dia Mau dibunuh Mau dibinasakan Orang yang berbicara atas nama kebenaran Bapak Ibu kalau engkau Sudah salah Ditegur Tidak terima Cari pembenaran diri Membela diri Artinya hatimu terlalu keras Ada orang dengerin kotbah saya Bukan sadar diri bertobat Malah membela diri Kalau engkau masih tetap seperti itu Engkau enggak akan mengalami pemulihan Hidupmu tambah ruwet Tambah kacau Tambah berantakan Dengar kotbahnya hamba Tuhan yang benar Hamba Tuhan siapapun Kalau itu menemplak hatimu Sadar diri bertobat Jangan membela diri Kalau salah Aku ini salah dihadapan Tuhan Enggak benar Enggak ada gunanya sama sekali Enggak ada fungsinya sama sekali Kita itu membela diri Atas semua kebodohan dan kesalahan kita Terus kita mau cari kambing hitam Menyalahkan Keadaan menyalahkan situasi Dan kita merasa benar dihadapan Tuhan Enggak ada gunanya Waktu kita dengar firman Harusnya kita sadar diri Memiliki hati yang lembut Sadar diri dan bertobat gitu loh Jangan selalu membela diri Bedanya Daud dengan Saul Itu jauh sekali Makanya tidak heran Saul matinya bunuh diri Tapi Daud Tapi Daud sampai hari ini Namanya dipermuliakan Bahkan bangsa Israel hari ini Pakai lambang benderanya adalah Bintang Daud Daud jadi orang yang berkenan dihadapan Tuhan Di perjanjian baru dipromosi Bahwa dia adalah orang yang berkenan dihadapan Tuhan Tapi Saul berbeda Saul ditegur marah Enggak terima Cari pembelaan diri Cari pembenaran diri Merasa hebat Merasa terhormat Dia enggak mau direndahkan Dan ujungnya dia mati mengerikan Tapi Daud ketika diperingatin Sadar diri bertobat Memiliki hati yang lembut Benar-benar mau berubah Cari Tuhan Dia enggak mau ditinggalkan Tuhan Tidak heran mengalami pemulihan Kalau hari ini Enggak memiliki hati yang keras Enggak bisa ditegur Enggak bisa dinasihatin Enggak bisa terima masukan Dengar kotbah Malah nyalain pendetanya Cari kelemahan pendetanya Diserang-serang Kamu tuh seperti Yerobiam Ujung matimu nanti akan malah mengerikan Kalau dengar seperti itu Berubah bertobat Sadar diri Jangan selalu merasa Dirimu paling benar Sejakat raya Orang yang selalu merasa Dirinya paling benar Paling pintar Paling hebat Paling kaya Dia merasa orang lain rendah Kalau ada orang menegur Menasihati Enggak terima Dia marah Dia sakit hati Dia kepahitan Itulah ciri-ciri orang bodoh Yang enggak mau berubah Orang model kayak begini Kalau enggak sadar diri bertobat Dia akan ketemu Dengan upah Namanya dosa Maut Mengerikan Sebelum Maut menjemput Lebih baik sadar diri bertobat Karena enggak ada solusi lain Kita tuh harus belajar Jangan memiliki sikap hati yang lembut kok Hati yang lunak Yang mau berubah gitu loh Jangan memiliki sikap hati yang keras gitu Maunya sendiri Seenak sendiri Bertindak semaunya sendiri Hidupmu bukan milikmu lagi Hidupmu milik Kristus kok Kalau engkau menjadi orang Kristen Yang sungguh-sungguh Kalau Kristenmu KTP Ya kamu bisa penuhi dengan hawa nafsu Mau hidupmu untuk dirimu sendiri Untuk kepuasan hawa nafsimu Tetapi kalau kita nikut Tuhan Sungguh-sungguh berjalan dalam ketepatan nilahi Ngikutin kehendak Tuhan Mau menyenangkan hati Tuhan Hidup kita Bukan untuk kita lagi Tetapi Untuk Kristus Yang tinggal di dalam kita Tidak heran kita menjadi orang yang nurut Tidak heran orang-orang seperti ini Dibentuk di proses Tuhan Dan dipromosi Tuhan Memiliki hati yang lembut Yang mau berubah Bukan yang keras kepala Ego Penuh hawa nafsu Belaku sombong Dan sok-sokan Akhirnya apa Orang yang model kayak begini Suatu hari dia akan ketemu Dengan murkanya Tuhan Bapak ibu Sadar diri bertobat Jangan membenarkan diri Nanti kamu ketemu Dan berurusan dengan Tuhan Kita belajar memiliki sikap hati yang benar di hadapan Tuhan Hati yang mau berubah Hati yang mau sadar diri Bapak ibu Kalau engkau melakukan dosa pelanggaran kayak apapun juga Sampai hari ini Kasih setia Tuhan Kasih karunia Tuhan tersedia Engkau bertobat sadar diri Engkau akan dipulihkan Tuhan Orang yang sudah tahu itu berdosa tetap dilakukan Hidupmu akan lelah Capek Jadi beban berat Hidupmu tertuduh terus Dan setan akan tuduh kamu Tuduh kamu Ujungnya setan akan kuasai hidupmu Sadar diri Bertobat Satu Yohanes 1 ayat yang ke-9 Alah setia dan adil Kalau kita mengaku dosa Dia mengampuni dosa dan pelanggaran kita Minta darah Yesus mengampuni Minta darah Yesus menyucikan Minta darah Yesus menguduskan memproteksi dan menjagaimu Biar hidupmu semakin hari Didapati menjadi orang yang berkenan di hadapannya Bapak ibu Jangan pernah berurusan dengan dosa Dosa itu akan ngikat menjerat Ujungnya menjerumuskan Akhirnya akan membinasakan Hari ini Kita mau lihat sampai kedalaman batin kita Selama ini yang kita lakukan Yang kita perbuatin sudah benar di hadapan Tuhan Apa tidak Kalau yang kita lakukan dan kita perbuat Belum benar Belum menyenangkan hati Tuhan Sadar diri Bertobat benar-benar sadar diri Jangan sampai kita ketemu murga Tuhan Kita mau terima anugerah dan kemurahan Tuhan Bukan ketemu murga Tuhan Yeropia marah ketika ditegur Ketika dengar suara Tuhan Dia gak terima Ngapain aku Ngalami kayak begini Enak saja dia ngomong sembarangan Berapa banyak kau dengar khutbah Kayak begitu sikapmu Kamu memiliki sikap hati yang keras Semakin kamu kurang ajar Melawan Tuhan Melawan kebenaran Kamu ketemu dengan hukuman Tuhan Bukan ketemu kasih karunia Tuhan Miliki hati yang lembut Sadari bertobat Kita akan lihat Ayat yang kelima Mesbah itu pun pecahlah Sehingga abu yang diatasnya tercurah Dengan tanda ajaib yang diberitahukan Abdi Allah itu atas perintah Tuhan Sudah melihat mujizat seperti ini Harusnya sadar diri dan bertobat Kita akan lihat Ayat yang keenam Lalu berbicara raja Dan berkata kepada Abdi Allah itu Mohonkanlah belas kasihan Tuhan Alamu dan berdoalah untukku Supaya tahanku dapat kembali Dan Abdi Allah itu memohon Belas kasihan Tuhan Maka tangan raja itu dapat kembali Dan menjadi seperti semula Dia tidak kenal Tuhan Makanya dia sebutnya Mohonkanlah belas kasihan Tuhan Alamu Karena dia nyembahnya berhala Bukan nyembah Tuhan Alamu Abramisak dan Yaakub Tapi dia nyembah patung Anak lembu emas Ini beda Dudah dosa Bukan sadar diri Tapi masih merasa benar sendiri Namanya kurang ajar Kita akan lihat Ayat yang ketujuh Kemudian berbicara raja Kepada Abdi Allah itu Marilah bersama-sama dengan aku Ke rumah Segarkanlah badanmu Sudah itu aku tidak memberikan Suatu hadiah kepadamu Tetapi Abdi Allah itu Berkata kepada raja Sekalipun setengah dari istanaku Berikan kepadaku Aku tidak mau singgah Kepadamu juga Aku tidak mau makan roti Minum air dari tempat ini Ini awalnya nih Hambat Tuhan ini Abdi Allah ini benar Motifatnya benar Dia tidak mau Dijanjiin makan Mau dikasih hadiah Tidak mau Karena dia menjaga ketulusan Kemurnian Tapi dia tidak komitmen di ujungnya Matinya juga mengerikan sekali Maka kita harus punya komitmen Ikut Tuhan Dengar suara Tuhan Lakukan Belajar firman Firman ngomong apa Hidupin Praktekan Jangan hanya menjadi orang yang pintar Dengar kotbah Rajin dengar kotbah Tapi tidak melakukan Ini Abdi Allah Dipakai Tuhan luar biasa Ini hambat Tuhan yang diurapi luar biasa Ngelihat mujizat Tuhan Dengar suara Tuhan Tapi di ujungnya Dia tidak takut akan Tuhan Masih mau dibohongin Masih mau ditipu Dengan segala macam cara Harusnya Teges Jadi orang itu teges Kalau tidak Kalau ya ya Tidak mau jadi orang yang abu-abu Kita harus jadi orang yang komitmen ikut Tuhan itu Tidak kompromi Kalau salah dinyatakan salah Kalau benar dinyatakan benar Jangan hidup di area abu-abu Orang hidup di area abu-abu itu Salah Iya benar Iya Dia hanya cari keuntungan Untuk dirinya sendiri Ujung hidupmu akan babak pelur Kacau dan berantakan Kita akan lihat Ayat yang ke sembilan Sebab beginilah Diperintahkan kepada aku Atas firman Tuhan Harusnya ada komitmen loh Tuhan ngomong Perintahnya seperti ini Dia harusnya ikutin Janganlah makan roti Atau minum air Janganlah kembali Melalui jalan yang telah kau tempuh Jangan balik lagi Jangan lihat ke belakang Jalan terus ke depan Kalau Tuhan ngomong Jangan melalui jalan yang telah kau tempuh Jangan lihat ke belakang lagi Lihat ke depan Jangan kompromi dengan orang berdosa Jangan kumpul dengan pencemoh Seperti kitab masmur fasal yang pertama Kalau tidak Engkau akan ketemu murkah Tuhan Tuhan ngomong begitu Tapi ujungnya dilanggar Karena tipu daya dan lain sebagainya Maka kita jadi anak Tuhan Kita ini jadi anak Tuhan itu harus benar-benar komitmen Radikal untuk melakukan kebenaran Benar-benar mau hidup benar Melakukan seperti yang Tuhan mau Makanya setiap orang Kristen harus ngerti firman Setiap orang Kristen harus ngerti kebenaran Dan harus melakukannya Hidupmu pasti berubah Hidupmu pasti berbeda Hidupmu memiliki otoritas dan kuasa Kita akan lihat Ayat yang ke sepuluh Lalu pergilah Ia melalui jalan lain Dan tidak kembali melalui jalan yang diambilnya Untuk datang ke battle Di battle Diam seorang nabi tua Ini nabi tua Ini nabi kurang ajar Anak-anaknya datang menceritakan kepadanya Segala perbuatan yang dilakukan Abdi Allah Pada hari itu di battle Mereka menceritakan juga kepada ayah Mereka perkataan yang dikatakannya kepada raja Ini nabi tua ini Menurut saya Menurut penafsiran saya Dia memiliki iri hati Karena ada abdi Allah yang masih muda Dipakai Tuhan luar biasa Kenapa Kok gak nabi tua yang dipakai Kenapa kok abdi Allah Karena Tuhan punya maksud Dan cara yang masing-masing yang berbeda Makanya Kita itu harus tahu Dan harus membangun hubungan intim dengan Tuhan Bergaul dengan Tuhan Jadi kita ngerti Kita itu dipakai Tuhan Itu spesifikasinya dimana Kalau kita tahu Kita gak akan pernah ngiri Dengan pelayanan orang lain Dengan berkat orang lain Dengan pekerjaan orang lain Karena setiap orang Diberi tanggung jawab Yang berbeda-beda Bapak ibu Lihat sidik jarimu Sidik jarimu itu Tidak pernah ada Yang menyamain Di seluruh muka bumi Orang yang pernah mati Orang yang sedang hidup Dan orang yang Akan datang Lahir akan datang Tidak akan pernah sama Artinya Tuhan punya tugas khusus Tuhan punya rencana khusus Punya tujuan khusus Atas hidup kita Kita dibikin handmade spesial Gak ada yang sama Di muka bumi Saya pun Adalah satu-satunya Di muka bumi Gak ada orang yang Sama dengan saya Orang boleh niru-niru saya Tapi dia bukan saya Pasti punya cara yang berbeda Bapak ibu Meski tahu tugasmu Di hadapan Tuhan Bapak ibu Meski engkau tahu Rencana Tuhan Dalam hidupmu Kalau engkau tahu Rencana Tuhan Engkau tidak akan pernah ngiri Engkau tidak akan pernah Kesel dengan orang lain Engkau tidak pernah dengki Dengan orang lain Karena semua orang punya Tugas masing-masing Tujuan masing-masing Yang spesial di hadapan Tuhan Tapi Nabi tua ini Ketika dengar perkataan Anaknya Kita akan lihat Kemudian Ayah mereka bertanya Dari jalan Manakah ia pergi Lalu anak-anaknya Menunjukkan kepadanya Jalan yang diambilkan Diambil Abdi Allah Yang datang dari Yehuda itu Ia berkata Kepada anak-anaknya Pelanai Keledai bagiku Mereka memelanai Keledai Baginya Lalu ia menunggangnya Dan pergi Mengikuti Abdi Allah Dan mendapatinya Duduk di bawah Sebuah pohon besar Dan bertanya Kepadanya Engkau lah Engkau kah Abdi Allah yang telah datang Dari Yehuda Jawabnya Ya aku itu Katanya Kepadanya Marilah bersama-sama aku Ke rumah Untuk makan roti Tetapi jawabnya Aku tidak dapat Kembali bersama-sama Engkau Dan singgah kepadamu Aku tidak dapat Makan roti Atau minum Air bersama-sama Engkau Di tempat ini Ini masih Murni Abdi Allah itu masih murni Masih dengar firman Tuhan Masih dia pegang Janji Tuhan Perkataan Tuhan Dipegang Lihat Ayat yang ke-17 Sebab telah diperintahkan Kepadaku Atas firman Tuhan Jangan makan roti Atau minum air Di sana Jangan berjalan Pulang melalui jalan Yang telah kau ambil itu Tuhan ngomong seperti itu Harusnya dilakukan Kalau firman Tuhan berkata Harusnya kita lakukan Dan hidupin Kalau Tuhan ngomong sama hidupmu Kerjakan dan lakukan Bapak ibu Kalau kita ingin jadi orang yang berhasil Sukses dalam segala hal Simpel Dengar suara Tuhan dan lakukan Pak saya gak bisa denger suara Tuhan Baca firman Firman adalah Perkataan Tuhan Alkitab Isinya adalah firman Tuhan Dengerin Lakukan saja Pasti Tuhan akan bikin Berhasil semua yang kamu kerjakan Dan kamu lakukan Komitmen melakukan kebenaran Setia melakukan kebenaran Tapi Abdi Allah ini Ketika masih ditawarin Dibujuk rayu oleh Nabi Tuhan Dia kokoh Pegang firman Kita akan lihat selanjutnya Ayat 18 Lalu jawabnya Kepadanya Aku pun seorang Nabi Juga seperti engkau Dan atas perintah Tuhan Seorang malaikat Telah berkata Kepada aku Bawai dia pulang bersama-sama Engkau ke rumahmu Supaya ia makan roti Dan minum Tetapi ia berbohong Kepadanya Ini Nabi Tuhan Ini Nabi yang gak Menurut saya Ini Nabi yang kurang ajar sekali Pasti dia ada Rasa iri hati Karena dia Motivasinya gak benar Karena dia udah berbohong Dia bilang Dengar suara Tuhan Dengar perintah Tuhan Padahal dia berbohong Hati-hati Dengan ambat Tuhan Yang pakai atas nama Tuhan Atas nama Tuhan Apalagi kalau ambat Tuhan Itu punya pengaruh Pengaruhnya nama besar Kalau dia ngomong atas nama Tuhan Siapa yang bisa melawan Makanya kita ini Umat-umat Tuhan Jemaat-jemaat Tuhan Engkau yang rajin mendengarkan Apa yang saya sampaikan Engkau harus dewasa Engkau harus semakin Pekah Ngerti kebenaran Jangan asal percaya Padahal pernyataannya Dirinya sendiri Nabi Tuhan ini atas dasar Pasti ngiri Makanya dia bohong Padahal tujuannya Untuk menjermuskan Abdi Allah Untuk jatuh Di dalam dosa Melanggar kebenaran Firman Tuhan Bapak-Ibu Kalau engkau denger Hamba Tuhan ngomong Apapun yang gak sesuai Dengan kebenaran Firman Tuhan Apalagi kalau yang roh Kamu meski tes Kamu meski uji Sesuai dengan Firman Allah Atau tidak Karena banyak orang Mengatas Namakan Tuhan Namanya untuk Kepentingan perutnya Sendiri Untuk cari Keuntungan pribadi Lihat saja Dia deketin hidupmu Mau duitmu Apa tidak Dia tujuannya apa Bapak-Ibu Meski tahu itu Kalau ada Hamba Tuhan Deketin kamu Bicara atas nama Tuhan Terus minta persembahan Tinggalin Itu mata Hamba Tuhan Mata duitan Punya niat Jahat Niat palsu Karena gak semua Hamba Tuhan Mempulai hati yang murni Ini Nabi Tuhan Namanya sudah Nabi Tuhan Nabi Tuhan Harusnya memiliki Pengalaman Harus lebih peka Dengar suara Tuhan Tetapi motivasinya Busuk dan jahat kok Dia bisa bohong Dia bisa nipu Dia menjurumuskan Abdiala itu Dan ujungnya Abdiala itu Jatuh dalam dosa kok Ini Nabi Tuhan Yang ditulis di Alkitab Apalagi Hamba Tuhan Zaman sekarang Hamba Tuhan Yang hidup Di akhir zaman ini Kan kita meski Uji dulu Kita meski Tanya Tuhan dulu Itu orang hatinya Murni apa tidak Sampai hari ini pun Saya begitu Menjaga hati saya Sejangan Tuhan Sampai saya memiliki hati murni Yang buruk Dan jahat Toh percuma Saya pelayanan Kalau suatu hari Kau tolak Saya gak mau Tuhan Saya minta Tuhan Berikan kemampuan saya Untuk memiliki Kemurnian hati Sampai hari ini Dan dimurnikan Dimurnikan Dan dimurnikan Hamba Tuhan Hari ini yang murni Itu banyak Hamba Tuhan Yang benar Itu banyak sekali Hamba Tuhan Yang hidupnya takut Takut Itu banyak sekali Hamba Tuhan Yang mata duitan Yang gak benar Juga banyak Makanya kita harus Pekah Kita harus tahu Jangan sampai Dijerumusin Dengar Suaranya Tuhan berbicara Tuhan berkata Sesuai firman Apa tidak Tujuannya apa Karena gak semua yang ngomong Tuhan Berkata itu dari Tuhan Bisa dari daging Dari keinginannya sendiri Cari keuntungannya sendiri Seraka Tamak Banyak sekali Semuanya kan diuji Dengan uang Hamba Tuhan Kalau ingin tahu Dia itu benar-benar Murni hatinya Benar-benar Hidupnya Benar dihadapkan Tuhan Lihat para staffnya Lihat full timernya Dia bisa Juanci Ngomong Diberkatin Tuhan Ngomong tentang Kelimpahan Bangun gereja Gede Dia sangat Kaya Berhidup berkelimpahan Tapi lihat Full timernya Lihat staffnya Lihat Wakil-wakil gembala Hidupnya makmur apa enggak Atau dia diperas Begitu rupa Kan ketahuan sekali Lihat pembantunya Kayak apa Lihat istrinya Bahagia apa tidak Lihat Yang paling terlihat lagi Para full timernya Itu makmur apa enggak Atau hanya Segedar dimanfaatin Hidup melarat Miskin tapi setia Katanya harus melayani Tuhan Padahal gembalanya Hidup dengan Kaya raya Kalau sudah seperti itu Harusnya sadar diri Bertoba dan berubah Harusnya Ini Nabi Tuhan loh Nabi Tuhan sudah punya pengalaman Pasti memiliki jam terbang yang tinggi Tapi hatinya busuk dan jahat Menjebak Abdi Allah yang dipakai Tuhan luar biasa ini Untuk jatuh di dalam dosa Melanggar kebenaran firman Tuhan Ngeri Ngeri sekali Makanya Kita harus tetap memiliki Motivasi hati yang murni Di hadapan Tuhan Kita ini Mau mencari Perkenanan Tuhan Bukan untuk Kepuasan daging Dan hawa nafsu Kalau kita hanya Kejar kepuasan daging Dan hawa nafsu Ujungnya kita bisa Menipu Berbohong dan berdusta Menipu jemaat Ngomong firman Yang bohong dan palsu Atas nama Tuhan Padahal atas nama Dirimu sendiri Kita Sebagai hamba Tuhan Harus tetap memiliki Kemurnian hati Memiliki Ketulusan Supaya hidup kita Semakin hari Semakin dipakai Tuhan luar biasa Saya juga gak habis pikir Kenapa Abdi Allah Yang muda ini Yang dipakai Tuhan Kenapa gak Nabi Tuhan Mungkin Nabi Tuhan ini Sudah Memiliki motivasi Yang jahat di dalamnya Mungkin dia udah Gak peka lagi Dengar suara Tuhan Makanya dia melakukan Hal yang bohong dan dusta Baibu Jagain hatimu Jagain hidupmu Jagain motivasimu Lebih pekan Dengar suara Tuhan Dengar firman Dengar pengajaran Yang muda Dengar Firman Yang Sesuai dengan Apa Kata Tuhan Bukan apa Kata pendeta Karena gak semua pendeta Dengar suara Tuhan Gak semua pendeta Memiliki kemurnian hati Tapi kalau engkau Bergaul dengan Tuhan Engkau memiliki hubungan Dekat dengan Tuhan Engkau bisa membedakan Ini hamba Tuhan Mata duitan Ini hamba Tuhan yang murni Ini hamba Tuhan yang hidupnya Benar Bapak Ibu Rokudus nanti Akan berikan Pengertian kepada Bapak Ibu Karena engkau semakin Semakin kenal Tuhan Diberikan kepekaan yang tajam Bapak Ibu Duduk menghadap meja Bapak Ibu Tidak akan masuk ke dalam kubur Di kota tempat Kediapan Nabi Tua itu Kan jadi dipermalukan Karena gak hidup takut akan Tuhan Hamba Tuhan Abdi Allah ini Gak mengikuti kebenaran Dia kena bujuk Kena tipuan Karena dia gak peka Gak komitmen dengan firman Dibujuk Nabi Tua Akhirnya dia mati Jadi tontonan orang lain Kalau kita ini hamba Tuhan Gak hidup kudus Gak hidup murni Jadi omongan bagi banyak orang Dipikir Jemaat sekarang bodoh Jemaat sekarang banyak yang pintar Banyak yang peka Banyak yang hidup takut Tuhan Bahkan lebih rohani Daripada pendeta Banyak sekali Yang membeli lebih urapan Juga banyak Apalagi kalau ada hamba Tuhan Yang mata duitan Yang serakah Itu ngeri Jadi omongan Saya berkali-kali ketemu Dengan beberapa pengusaha Mereka membicarakan Hamba-hamba Tuhan yang serakah Mereka tahu loh Mereka ngerti persis loh Kelakuannya para hamba Tuhan Seperti apa Kalau deket pendeta Kalau deket pengusaha Dia hanya deketin orang-orang kaya Untuk cari uangnya Untuk minta persembahnya Itu kan memalukan sekali Kalau dulunya Engkau hidup benar Tapi karena Tipu daya dunia Keinginan mata Keangkuan hidup Keinginan daging Serakahan Ketamakan Dan akhirnya Engkau kompromi dengan dosa Ujung hidupmu akan dipermalukan Setan akan permalukan Tuhan sih gak pernah mempermalukan Karena engkau memilih melakukan Dosa dan pelanggaran Motivasi hatimu Gak bener di hadapan Tuhan Makanya setan akan hancurkan Kita jadi hamba itu harus jaga Motivasi kita ini Jangan deketin orang kayanya Untuk dapat uang dan persembahan Kalau kita hanya mau ngejar Keuntungan profit Dagang Usaha Jangan cari Uang Cari keuntungan Di pelayanan Namanya saja Melayani Melayani itu artinya Jadi hamba Hamba Itu mau digaji Enggak digaji Itu urusannya Tuhannya Tapi sekarang Banyak orang jadi hamba Tuhan Menjadi Tuhan Pengen dilayani Dapat keuntungan Kalau engkau pengen Dapat keuntungan Dan profit Jualan ayam geprek Bisnis Buka dagang Usaha Karena tujuan dari bisnis Adalah profit Tapi kalau pelayanan Hanya sekedar mencari profit Nanti hatimu melintir Hidupmu gak akan Dipermuliakan Hidupmu Akan mempermalukan Nama Tuhan Ini abdi Allah Dipakai Tuhan luar biasa Melakukan mujizat Halah jahit Bahkan Perkatanya begitu Powerful dan berkuasa Ketika Yerobiam Tangannya terulur Tiba-tiba gak kaku Gak bisa digerakkan Ketika dia berdoa Minta belas kasihan Tuhan Tangannya bisa digerakkan Mujizat menyertai Tapi di ujung hidupnya Gak takut akan Tuhan Hidung hidupnya Gak ngikutin Komitmen Ngikutin apa Kata Tuhan Dan kompromi Akhirnya mati Mengerikan Jangan sampai Kita dikenal Sebagai hamba Tuhan Yang mata duitan Hamba Tuhan Yang mempermalukan Kemuliaan Nama Tuhan Makanya setiap hari Kita ini Mesti jaga hati Jaga hati Begitu rupa Koreksi hati Datang setiap hari Kepada Tuhan Minta kekuatan Dan kemampuan Karena kecenderungan hati kita ini Seringkali bikin dosa Dan pelanggaran Kecenderungan dalam hati kita ini Hal yang jahat maunya Makanya ini perlu ditaklukkan Kita butuh roh kudus Untuk memampukan Sampai kita Garis akhir Didapati menjadi orang Yang komitmen Berjalan dalam kebenaran Bukan menjadi orang Yang kompromi dengan dosa Kalau kita ini Sekarang jadi anak Tuhan Sekarang ini kita Melayani Tuhan Jadi orang yang hidup Takut akan Tuhan Tapi kalau kita Gak setia Dengan semua Yang Tuhan Katakan Dengan kebenaran Firman Tuhan Ujungnya hati kita Akan berubah melintir Ujung hidup kita Akan mempermalukan Nama Tuhan Jadi batu sandungan Mulai hari ini Komitmen Sungguh-sungguh Kita gak bisa Berjalan sampai Garis akhir Tanpa kekuatan Tuhan Kita butuh Tuhan Saya butuh Tuhan Mengandalkan Tuhan Setiap hari Jagain Tuhan Pegang Tuhan Jangan sampai Kau biarkan Aku jatuh Dan mempermalukan Namamu Tuhan pegangi hatiku Setiap hari Bergantung sama Tuhan Bapak Ibu juga harus Lakukan yang sama Bergantung sama Tuhan Minta kekuatan Tuhan Koreksi hatimu Begitu rupa Kalau ada kejahatan Ada kepalsuan hidup Ada kemunafikan Ada hal yang jahat Mulai timbul dalam hati Minta Tuhan bereskan Minta Tuhan murnikan Jumnya Kita akan didapati Menjadi orang yang Menggenapi semua rencana Tuhan Di muka bumi ini Kita lihat Ayat yang ke-26 Ketika hal itu Kedengaran kepada Nabi yang telah Membujuk dia Berbaliklah kembali Dia berkata Dialah abdiyaplah Yang telah memberontak Terhadap titah Tuhan Kan kurang hajar Kenapa Dia udah begitu Harusnya kamu dukung Tapi kenapa kamu suruh balik Tuhan menyerahkan dia Kepada singa Yang mencapit dan membunuhnya Sesuai dengan Firman Tuhan Yang telah diucapkan Kepadanya Lalu berbicara Ia kepada anaknya Pelanailah Keledai bagiku Dan mereka Memelanainya Kemudian Kemudian dia pergi Dan menemukan mayat Orang itu Tercampak di jalan Sedang keledai Dan singa berdiri Di sampingnya Singa itu Tidak memakan mayat itu Dan tidak mencapai Keledai itu Nabi tua itu Mengangkat mayat Abdi Allah itu Menaruhnya Ke atas keledai Dan membawanya Kembali ke kotanya Sendiri Untuk diratapi Dan dikuburkan Mayat orang itu Dikuburkan Dalam kuburnya sendiri Maka diratapilah dia Wahai saudaraku Setelah ia menguburkannya Berkata kepada anaknya Kalau aku mati Kuburkanlah aku Dalam kubur ini Bersama-sama dengan Abdi Allah itu Dan taruhlah tulang-tulangku Di sisi tulang-tulangnya Sebab perkataan Atas perintah Tuhan Telah diserukan Terhadap mesbah Yang dibetel Dan terhadap Segala kuil Di bukit pengorbanan Di kota-kota Samaria Akan betul-betul terjadi Sesudah peristiwa ini Pun Yerubiam Perhatikan Yerubiam Tidak berbalik Dari kelakuannya yang jahat Tetapi Mengangkat pula Imam-imam Dari kalangan rakyat Untuk bukit-bukit pengorbanan Siapa yang Mau saja Ditapiskannya Menjadi imam Untuk bukit pengorbanan Kan kurang ajar Sekali Yerubiam Gara-gara Yerubiam Orang Israel Jadi berdosa Di hadapan Tuhan Kita akan lihat Ayat yang ketiga empat Dan Tindakan itu Menjadi dosa Bagi keluarga Yerubiam Sehingga Mereka Dilenyapkan Dan dipunahkan Dari muka Bumi ini Sudah diperingati Tidak mau sadar Ditegur Tidak mau bertobat Benarnya sendiri Pintarnya sendiri Hebatnya sendiri Ujungnya Nanti Kalau waktunya Selesai Waktu Tuhan Sudah selesai Kamu akan ketemu Murka Tuhan Seperti Yerubiam ini Akhirnya Dilenyapkan Dan dipunahkan Dari muka Bumi seluruh keturunan Karena berbuat Jahat di hadapan Tuhan Tuhan itu adalah baik Tapi dia juga punya sisi Yang berbeda Tegas Keras Disiplin Jangan Pandang bahwa Tuhan adalah Segera Hanya Dari sisi gembala yang baik Oh iya Dia gembala yang baik Dia nunggu kita bertobat Dan berubah Tapi Kalau gak bertobat Dan berubah Dan selesai Ketemu sisi yang kerasnya Tuhan mempunyai Dua sisi yang berbeda Ada sisi yang Dia ingin kita bertobat Kalau keraskan hatimu terus Keraskan hatimu Gak bertobat Engkau akan ketemu Dengan murkanya Tuhan Yerobiam Diperingati Gak sadar Gak mau sadar diri Mengeraskan hati Merasa dia Pemimpin yang Punya kuasa Dan otoritas Dia lakukan dosa Dia angkat imam Siapa saja yang maulah Pokoknya yang kamu jadi mau imam Angkat-angkat Ini dikelilingi dengan orang-orang ini Jangan kita memiliki sikap hati Seperti Yerobiam Dari pelajaran ini Kita belajar Abdiyalah yang dipakai Tuhan Mati mengerikan Yerobiam yang diperingatkan Gak mau bertobat Mati dimusnahkan Tuhan Dan Nabi yang sudah pelayanan tua pun Punya niat hati yang busuk dan jahat di hadapan Tuhan Ini yang sumbernya di dalam kita ini Jangan selalu nyalain orang lain Jangan selalu merasa benar sendiri Dikoreksi hati Koreksi hati kita Kita ini sudah seperti yang Tuhan mau atau belum Atau kita menjadi orang yang keras kepala Gak bisa tegur Gak bisa dinasihatin Selalu merasa benar sendiri Selalu pintar sendiri Karena kau punya uang Kau punya jabatan Kau punya posisi Kau bisa lakukan semau mu sendiri Toh ujungnya Kalau itu gak berkenan di hadapan Tuhan Dan kau gak sadar diri yang bertobat Kau berurusan dengan murkanya Tuhan Saya berdoa Ada orang-orang yang mau lembut hatinya Ketika ditegur cepat mau berubah dan sadar diri Tobat Kenal Tuhan Cintai Tuhan Kasihin Tuhan Mengasihi Tuhan Menomorsatukan Tuhan Lebih dari apapun di muka bumi Karena lahir orang-orang yang hatinya Seperti daud Berubah Bertobat Ngikutin Kebenaran Tidak mengkompromi dengan dosa Menyenangkan hati Tuhan Hidup kita bukan kita lagi Untuk diri kita sendiri Hidup kita lah untuk Kristus Semua tindakan sikap Dan perbuatan kita hanya Untuk menyenangkan hatinya Dan mempermulihakan namanya Amin Tutup matamu Tutup alkitabmu Kita berdoa Bapak terima kasih buat firmanmu Kami kembalikan segala hormat Pujian pengagungan Buat Raja kami yang mahmulia Terima kasih ya Tuhan Matraikan firman ini dengan darah anak dombal Terpadah lo batin kami Menjadi kehidupan Ajarin kami untuk hidup hati-hati Komitmen tanpa kompromi Hidup takut akan Tuhan Dengar suara Tuhan Memilih hati yang lembut Dan mau bertobat Terus Diubahkan menjadi serupa Segambar dengan Tuhan Dari apapun yang kami kerjakan Kami lakukan Menyenangkan hatimu Mau berdoa Tuhan Dalam nama Yesus Engkau terus berkuasa Engkau terus bertata Engkau terus memerintah Dalam kehidupan kami Semakin hari Hidup kami semakin menyenangkan hatimu Semakin hari hidup kami Semakin mempermuliakan Nama Berikan kemampuan Kekuatan kami Sampai garis akhir Kami melaksanakan tugas Yang kau Percayakan dalam hidup kami Dan kau dapatin Hidup kami berkenan di hadapan Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan Terima kasih Berdoa untuk orang yang sedang sakit Dan mengalami kelemahan tubuh Oleh bilur Yesus Oleh darah Yesus Jadi langkau tahir Jadi langkau sehat Jadi langkau sembuh Jadi seperti aku doakan Dan katakan Berkati setiap orang yang rajin Mendengar firman yang Yang memusampaikan Tuhan bikin berhasil Apa yang mereka perbuat Dan kerjakan Tuhan pulihkan hidup mereka Yang sedang mengalami Pergumulan Kami serahkan Untuk hormat Kemuliaan namamu Dalam nama Yesus Kami berdoa Dan mengucap syukur Haleluya Amen and God Bless you Terima kasih Tuhan Bagimu segala hormat Pujian pelanggan Terima kasih Tuhan Buka matanya sebentar Siapa yang pengen Datang ibadah Pengen ngalami Tuhan Pengen ketemu Tuhan Habimu meski di silent dulu Kita meski respek Dan hormat Akan hadirat Tuhan Amen Dari kerinduan Bapak Ibu Rasa haus Dan lapar Mau pengen ketemu Tuhan Bukan hanya Segedar datang ibadah Tapi kau pengen Ketemu Tuhan Tuhan akan manifestasikan Kuasanya Amen Tutup matamu I just want to praise you Aku berdoa Ada urapan Tuhan sedang turun Dalam ruangan ini Jamah setiap orang yang haus Dan lapar Akan Tuhan Angkat tanganmu Dua-dua I just want to praise you Leave my hands and say I love you You are everything to me I just want to praise you I just want to praise you I just want to praise you Rala bakat Aku berdoa Setiap orang Dalam ruangan ini Biar Engkau sendiri Yang jamah Tuhan Siang hari ini Aku berdoa Ada orang raus Dan lapar Akan Tuhan Sedang dilawat Tuhan Dalam nama Yesus Kristus Aku lepaskan Urapan itu Turun Dalam nama Yesus Kristus Di ruangan sebelah Aku berdoa Ada penguaran Tutup matamu Ada kuasa Sedang mengalir Dalam ruangan sebelah Dalam nama Yesus Kristus Aku berdoa Ada gelombang yang kuat Mengalir Dalam ruangan ini Gelombang itu turun Mengalir Menjama setiap orang Yang ada dalam ruangan ini Aku berdoa Sekarang juga Urapan itu turun In Jesus name Terus Terus pengurapan itu Semakin kuat Jamah dan Urapi Bahwa mereka Mengalami pengalaman Pengalaman Pribadimu dengan Ajaib dan dasing Nikmatin Tuhan Nikmatin Tuhan Fokus sama Tuhan Alami Tuhan Siang hari ini Alami Tuhan Alami Tuhan Alami Tuhan Ada beberapa orang Sedang dijama Aku berdoa Ada seseorang Yang sedang Dipenuhi dengan Urapan Mengalir dari ujung rambut Sampai telapak kaki Ada sesuatu yang Bergerak semakin kuat Aku berdoa Pengurapan itu Semakin meluap Penuhi mereka Dalam ruangan ini Dengan hadiratmu Ada orang-orang Yang sudah lama Tidak ikut Tuhan Sudah jauh Dengan Tuhan Hari ini Sedang Tuhan Menjamahmu Sembah dia Mulai sembah dia Semakin kuat Seperti gelombang Mengalir dalam ruangan ini Memenuhi orang-orang Yang haus Dan lapar Akan hadiratmu Memenuhi orang-orang Maka-raba-shanda Maka-na-mati Kene-nih-nih-nih Mime-kere-bete-be-be-be-ke-nih-nih-nih-nih-nih Ini bagianmu Tuhan Kau sedang menjauh umatmu Buat sesuatu yang spesial Pagi hari ini I just want to praise you Leave my hand I love you You are everything to me And I exalt your holy name 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 Terima kasih Tuhan Alleluia Amin Silahkan duduk kembali Breathe upon me Come breathe upon me Breath of God Mati neng puno Breathe upon me Spirit of the Lord As I leave my hand in surrender To your name Most high I am yielding to your spirit I am yielding to your love I am yielding to your love Your holy name Your holy name Your holy name Breathe upon me Breathe upon me Breath of God Breathe upon me Spirit of the Lord Spirit of the Lord As I lift my hand in surrender To your name To your name Most high I am yielding to your spirit Walking in your love Jesus I adore Jesus I adore Jesus I adore Jesus I adore Your holy name Your holy name